Di tutorial part 4 kali ini, kita akan membuat equipment horizontal vessel seperti ini. Seperti apa step by stepnya? Yuk langsung aja kita eksekusi. Arahkan terlebih dahulu pada referensi drawing equipment E101. Pada tab home, klik create pada bagian equipment, pilih vessel pada menu drop-down, kemudian pilih horizontal vessel pada sub-menu. Misalkan deskripsinya saya berikan nama heat exchanger, dan untuk equipment tagnya, tipenya E, nomernya 101. Kemudian klik aside. Pilih cylinder, pada tabel dimension, diameternya adalah 813 mm. Ini sama dengan diameter pipa ukuran 32 inci. Untuk tingginya adalah 5420 mm. Klik create. Posisikan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian putar ke arah 90 derajat seperti ini, dan klik sekali lagi untuk mengakhiri. Sekarang kita tambahkan untuk top headnya. Pilih equipment, klik kanan, pilih modify equipment, pilih cylinder, kemudian add shape, pilih semi-ellipsoidal head. Pindahkan ke atas cylinder, untuk dimensinya default saja, kemudian klik ok. Lanjut untuk head flank, modify equipment, pilih cylinder, klik add trim, pilih body flank. Pada tabel dimension, orientasinya, pilih yang flank set. Dan untuk B adalah tebal flank, yaitu 74 mm. D1 untuk flank outside diameter, yaitu 1060 mm. D2 untuk flank neck diameter, yaitu 832 mm. G adalah tebal gasket, yaitu 3 mm. H adalah jarak dari base point equipment. Karena head flank berada pada awal insert point, maka nolkan saja. Dan terakhir untuk L adalah total panjang flank, yaitu 73 mm. Kemudian, klik apply untuk melihat hasilnya. Lakukan hal yang sama pada body flank 2. Pilih terlebih dahulu pada cylinder, add trim, pilih body flank. Samakan semua ukurannya, kecuali H, yaitu 600 mm. Selanjutnya adalah untuk menentukan ukuran dan penempatan nozzle. Pilih nozzle N1, dengan cara tekan Ctrl plus klik nozzle. Jika sudah terpilih seperti ini, lepaskan Ctrl pada keyboard. Kemudian klik tepat pada simbol pensil untuk modifikasi nozzle. Ubah ukurannya menjadi 6 inci, kelasnya 150, dan jangan lupa untuk pilih nozzle-nya pada list table. Pilih nozzle N1, pada tab chain location, pindahkan nozzle pada posisi radial. H adalah jarak dari insert point equipment, yaitu 300 mm. L untuk projectionnya, yaitu 200 mm. Dan A adalah posisi orientasinya, yaitu 90 derajat, atau ke arah atas. Untuk sementara, yang lain kita abaikan terlebih dahulu. Jika sudah, klik close. Lakukan hal yang sama untuk nozzle-nozzle lainnya. Pilih N2, size-nya ganti menjadi 4 inci, kelasnya 150, posisinya pada radial, jaraknya 5000 mm, projectionnya 150, dan orientasinya pada 90 derajat. Untuk N3, size-nya 6 inci, kelasnya 150, posisinya pada radial, jaraknya 300 mm, projectionnya 200, dan orientasinya pada 270 derajat, atau ke arah bawah. Tambahkan nozzle lagi, dengan cara klik simbol ini. Untuk N4, ukurannya 4 inci, kelasnya 150, posisinya masih di radial, jaraknya 5 inci. Projectionnya 150, dan orientasinya pada 270 derajat, atau ke arah ke bawah. Naikkan elevasi equipment, pilih equipment, klik kanan, pilih modify equipment, pada tabel general, baris elevasi, naikkan menjadi 1200 mm. Kemudian OK. Tahap selanjutnya yaitu, membuat saddle equipment. Modify equipment, pilih silinder, kemudian add trim, dan pilih saddle. Pada tabel dimension, untuk orientasi saddle, pilih ampire, yang berarti saddle ada di kedua sisinya. A adalah sudut shadelnya, yaitu pada 120 derajat. H adalah tinggi shadel dari center equipment, yaitu 650 mm. L adalah shadel offset, atau jarak shadel dari insert point, yaitu 1100 mm. L1, untuk panjang shadelnya, yaitu 705 mm. L2, untuk panjang base plate saddle, yaitu 805 mm. L3, adalah jarak antar shadel, yaitu 3000 mm. T, untuk ketebalan base plate saddle, yaitu 10 mm. W adalah lebar base plate saddle, yaitu 150 mm. Dan yang terakhir, W adalah lebar base plate saddle, yaitu 250 mm. Jika sudah, klik OK. Maka, saddle sudah ada di kedua sisinya. Selanjutnya, kita akan menambahkan fondasinya. Pada tab modeling, pilih box. Klik pada sudut base plate saddle seperti ini. Kemudian tarik secara diagonal. Klik pada sudut lainnya seperti ini. Tarik ke bawah, dan berikan nilai ketebalannya, yaitu Min 600, untuk tinggi fondasi. Kenapa nilainya kok negatif? Karena, arah penarikan ketebalannya itu berlawanan dengan sumbu Z positif dari insert point box. Lanjut, tinggal kita copy aja fondasinya, dan tempatkan pada shadel sisi lainnya seperti ini. Sekian pembahasan dari ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silahkan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada request tutorial lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.